Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Kania Tantri NIM 215120139 Dari kelas SCM 4 Ekonomi Syairah 4 Dan di video kali ini saya akan Menjelaskan materi kami Dari kelompok TG Yaitu Doktrin Dalam Islam Jadi ada 3 poin yang harus kita ketahui tentang materi Doktrin Dalam Islam ini Yang pertama kita harus tahu Apa sih itu yang namanya doktrin? Yang kedua Islam sebagai doktrin Dan yang ketiga adalah Doktrin-doktrin sentral dalam Islam Oke jadi kita langsung masuk aja Ke poin yang pertama Apa sih yang dimaksud dengan doktrin itu? Jadi doktrin dalam bahasa Inggris Yang biasa disebut Doctrine yang artinya adalah Ajaran. Nah di dalam kamus besar bahasa Indonesia Doktrin adalah suatu Ajaran, aliran Politik dan keagamaan Atau lain-lain. Jadi bisa kita Simpulkan bahwa doktrin adalah Ajaran-ajaran atau asas Yang mendirikan agama Atau organisasi Yang bersifat absolut dan tidak bisa diganggu-dugat Oke poin yang kedua adalah Islam sebagai doktrin Jadi agama adalah suatu sistem Kepercayaan yang dianut oleh Sekelompok manusia Dengan selalu mengadakan interaksi Antara manusia, diri sendiri Dan juga dengan Tuhan Jadi pokok pembahasan yang dipemasalkan disini adalah Resistensi antara Manusia dengan Tuhan Atau hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang ketiga adalah Doktrin-doktrin sentral dalam Islam Nah ini dibagi lagi menjadi Tiga bagian Yang pertama Iman kepada Allah Yang kita tahu kan Iman kepada Allah merupakan Rukun iman yang pertama Kalimat La ilaha illallah Atau Kalimat syahadat juga Biasa digunakan untuk Orang-orang Yang ingin memeluk Atau masuk agama Islam Bagian yang kedua adalah Kemustahilan Menemukan sifat Allah Jadi Allah adalah Maha Esa Baik dalam misat Sifat Maupun perbuatan Yang ketiga adalah Iman kepada Malaikat Kitab, Rasul Dan ketetapan Allah Atau hari akhir Jadi uman muslim harus Menimani Malaikat-malaikat Allah Kitab Allah Rasul Allah Dan juga Hari akhir Nah Untuk yang Kitab-kitab Allah Nah kitab-kitab Allah itu Ada beberapa Yaitu Kitab Injil Kitab Zabur Kitab Taurat Dan juga Kitab yang terakhir adalah Al-Quran Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. Nah kitab Al-Quran ini Sebagai penutup Atau sebagai penyempurna Dari kitab-kitab lain Nah kitab Injil Diturunkan kepada Nabi Isa Kitab Zabur Diturunkan kepada Nabi Daud Dan kitab Taurat Diturunkan kepada Nabi Musa S.A.W. Kuali yang selanjutnya itu Ada Iman kepada Rasul Allah Jadi kita Sebagai umat muslim Diwajibkan Iman kepada Rasul Allah Jadi tugas Tugas diantara Rasul-Rasul Allah Itu yang Pertama Mengajarkan Tauhid Mengajarkan Ahlak-akhlak Mulia Ahlak-akhlak Terpuji Mengajarkan Manusia Untuk Berbuat Kebaikan Mengajarkan Manusia Dan Agar menyembah Allah S.W.T Dan juga Mengajarkan Kebaikan Yang lainnya Tepat-tepat Rasul itu Ada Sidiq Jujur Amanah Dapat dipercaya Tobling Fotonau Bijaksana Hari itu Ada Pertama 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 Allah Atau Pertama 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 Akhir Nah Kita Sebagai Umat muslim Itu Harus Pertama Pertama Hari Akhir Atau Menyemani Hari Akhir Karena Hari Akhir Itu Memang Benar-benar Terjadi Akan Benar-benar Terjadi Oke Baik Terima kasih Mungkin Hanya Itu Yang Bisa Saya Jelaskan Kurang Dan Lebihnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh